Assalamualaikum teman-teman, halo semua, hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan hari dan minggu. Sudah siap semuanya? Hmm, teman-teman, dalam satu minggu kira-kira ada berapa hari ya? Yuk kita pelajari bersama. Oh iya, kalian tahu tidak apa saja sih nama-nama hari? Yang tahu, boleh disebutkan. Aku, aku, aku tahu. Teman-teman, ayo kita sebutkan nama-nama hari bersama. Kita sebutkan secara urutan ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hari Senin. Setelah hari Senin ada hari Selasa. Kemudian ada hari Rabu. Setelah itu ada hari Kamis. Setelah hari Kamis ada hari Jumat. Setelah hari Jumat ada hari Sabtu. Dan terakhir ada hari Minggu. Wah, hebat sekali kalian. Sekarang coba kalian hitung jumlah hari yang sudah kalian sebutkan. Hmm, ada tujuh hari. Berarti satu minggu ada tujuh hari. Betul sekali, satu minggu sama dengan tujuh hari. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya, Adit pergi ke Bali selama dua minggu. Berapa hari dalam dua minggu? Jika yang ditanyakan adalah jumlah hari, maka kita akan menghitung menggunakan perkalian. Maka penyelesaiannya adalah jika satu minggu sama dengan tujuh hari, maka dua minggu sama dengan tujuh dikali dua. Dari mana sih angka tujuh diperoleh? Angka tujuh diperoleh karena mewakili banyaknya jumlah hari dalam satu minggu. Jadi, tujuh kali dua sama dengan empat belas. Maka, dua minggu sama dengan empat belas hari. Bagaimana, teman-teman? Sekarang kita masuk ke contoh soal kedua ya. Seandainya, Nabila berlibur selama dua puluh satu hari. Berapa minggu Nabila pergi berlibur? Karena yang ditanyakan adalah jumlah minggu, maka kita akan menghitung menggunakan pembagian ya, teman-teman. Penyelesaiannya adalah, Jika satu minggu sama dengan tujuh hari, maka dua puluh satu hari sama dengan dua puluh satu dibagi tujuh. Dari mana sih angka tujuh? Angka tujuh diperoleh dari banyaknya jumlah hari yang ada dalam satu minggu. Maka, dua puluh satu dibagi tujuh sama dengan tiga. Jadi, dua puluh satu hari sama dengan tiga minggu. Bagaimana, teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengerti? Selamat mencoba ya!